Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala s.a.w. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Tanza Asya 62419 Di hari Minggu Tepat tanggal berapa kan sekarang? 23 ya? 22 22 September tahun 2024 Di Minggu jam 8 lewat 25 Yang pastinya besok persiapan kembali beraktifitas ya Bagi yang besok nanti bekerja Besok yang mau kembali bersekolah Back to school gitu Dipersiapkan segala sesuatunya Sudah dipersiapkan Pak Issel? Buku-bukunya buat besok? Dipersiapkan gitu ya Jadwal Jadwal pelajaran gitu Buku-bukunya Pak Issel dan Patan Dan dipersiapkan fisik dan mental buat besok Yang baru beraktifitas tadi bersama keluarga Di weekend Sabtu Minggunya Entah itu rekreasi, refreshing, ataupun berolahraga Mudah-mudahan menjadi ikhtiar untuk selalu bugar, sehat semua Amin, amin Yang pastinya sehat terus ya Tak bosan-bosan nih Kita saling mendoakan satu sama lain Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Barokah rezekinya Sukses selalu ya Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT ya Terus Indonesia bersatu ya Teman semua Mudah-mudahan kita harapannya seperti itu Semakin mudah dalam Menjalani hidup ini Terutama di negeri tercinta ini Indonesia Gemah Ripah Loh, jenawi apa tuh? Lupa lagi Biar makmur Indonesia Bangsanya Sehat, akur kembali Seperti dulu gitu ya Saling menghormati Saling menghargai satu sama lainnya Bersatulah Rapatkan barisan Merkat kembali Indonesia ya Semua itu harapannya Dari semua bangsa Indonesia Mudah-mudahan ya Indonesia Makmur Indonesia maju Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadi di video kali ini Ada Berita update dari MotoGP Emilia Emilia Romagna Apa itu? Ini diganti ini GP MotoGP Itali Emilia Romagna Apa itu? Jadi sudah berlangsung Tadi yang juaranya Kembali Enia Bastianini Kembali Merajai MotoGP Menjadi Juara Kampium Di negara Negaranya sendiri Italia Dan Jorge Martin Di posisi kedua Setelah Berjibaku Setelah Beradu Bersi tegang Saling Salib penyalib Dengan Enia Bastianini Gitu Dan Peko Akhirnya Tidak Beruntung Di Lap-lap Menjelang Akhir Entah Tengah Tinggal 7 Lap lagi Kalau gak salah Peko Crash Entah itu Kenapa Walaupun Tidak ada Pressure Dari Pembalap Di belakang Tapi Ya Begitulah Yang namanya Balapan Rest bisa saja Walaupun Memimpin Kalau Salah sedikit Bisa patah Bisa jatuh Bisa crash Sementara Poinnya Semakin Melebar Dengan Jorge Martin Yang Di Rest sebelumnya Itu Sudah Mendekati Sampai 7 poin Gapnya Ketika Jorge Martin Melakukan Kesalahan Ketika Mengganti Motor Tapi Apa yang Terjadi Ya Begitulah Drama Res Gitu ya Bisa aja Semua terjadi Jadi Kalau tidak salah Ini ada 6 res Banyak yang Res Dibatalkan Kita lihat Apa yang terjadi Apakah Bagna Bisa Mampu Mempertahankan Gelarnya Yang Ketiga Secara Beruntun Atau Marquez Atau Jorge Martin Atau Enia Bastiani Bisa aja Ini Semuanya Masih terbuka Lebar Semuanya Masih Mempunyai Kesempatan Untuk Menjadi Kampium Di Tahun 2024 Ini Ini untuk Fansnya Peko Masih Harap-harap Cemas Jangan Bersedih Masih ada Res Berikutnya Yang Yang Bisa menjadi Harapan Begitupun Bagi Fansnya Jorge Martin Selamat Atas Pencapaiannya Dan Fansnya Marquez Juga nih Masih Ada Kesempatan Untuk Menjadi Kampion Bisa aja Terbuka Lebar Masih Jaraknya Bisa 60 Atau 50 Enia Bastiani Ini Juga nih Bisa menjadi Kuda Hitam Nanti Di Akhir-akhir Session Di Tahun 2024 Mungkin Itu aja Teman Semua Ini Alhamdulillah Bogor Sekarang Ini Hujan Di Bogor Barat Kota Bogor Gunung Batu Gang Rante Tarikolot Kampung Terut Diguyur Hujan Alhamdulillah Rabbil Alamin Barokah Selalu Biar Dingin Cuacanya Tadinya Panas Alhamdulillah Kita Diguyur Hujan Karena Dengan Hujan Rizki Bakal Turun Alhamdulillah Rabbil Alamin Mohon maaf Ada Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pes Pes Pakdaniu